Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Nah dalam video kali ini Saya punya smartwatch keren nih Dan ini merupakan produk yang tergolong masih baru Yap smartwatchnya keluaran dari piata Dengan nama Phantom Fit Me Kayaknya ini varian smartwatch Yang akan menjadi terbaik untuk piata saat ini Oke seperti apa barangnya? Tonton sampai habis ya Nah boxnya ini memang sangat kecil sih Di bagian depannya kita langsung bisa lihat wujud si smartwatchnya Di sisi-sisi kotaknya ini terdapat banyak sekali fitur yang ditanam Ya seperti 8 fitur olahraga Nah banyak banget tuh Bisa untuk basket, badminton, lompat tali, berjalan, berlari, sepak bola, berenang, dan bersepeda Kalau untuk notifnya ya seperti aplikasi sosmed pada umumnya lah ya Sedangkan di bagian bawahnya ada spesifikasi inti dari Phantom Fit Me Kalau di belakang boxnya cuma tulisan piata Ini adalah Phantom Fit Me yang diaksen warna emas dan hitam ya Oke langsung saja kita buka Di dalamnya kita langsung disambut dengan smartwatchnya Kabel magnetik buat ngecas Dan oh wow Buku pentunjuknya aja sekarang berbeda ya Jadi terlihat keren dan ingin kepoin isi pentunjuknya Tapi saran saya baca aja ya jika kamu udah punya misalnya Dan ini dia smartwatchnya Tingkat ketebalannya cuma 9mm aja nih Sangat tipis Oh iya diameter wajah jamnya ini berada di 44mm Dengan panel layar TFT berukuran 1,3 inci Dan layarnya ini piata sekarang udah pake touch screen gitu Jadi udah gak pake lagi touch sensor seperti tipe sebelumnya loh Tapi si layarnya ini cuma berbentuk kotak yang aslinya Jadi tidak semua permukaan layarnya tidak mencakup bulat gitu Nah untuk strap panjangnya sekitar 205mm Tapi jika kamu ingin mengganti tali yang kamu suka Bisa kok dilepas Material smartwatchnya sendiri udah pake bahan metal Otomatis akan terasa kokoh dan solid saat dipegang Apalagi di lose-lose Dan juga seperti biasa kita akan menjumpai sensor ala smartwatch pada umumnya lah Yang ditemani dengan 2 buah pin magnetik untuk mengisi baterainya Jadi buat ngecas tuh cuma tempelin aja Kalau misalkan posisinya terbalik Dia otomatis akan menolak gitu loh si magnetnya Nice Cara menyalakannya juga sangat gampang Cukup sentuh dan tahan aja di bagian layarnya Maka akan menyala plus ada getaran Kita jelajah dulu ya Menu yang terdapat di dalam smartwatch ini User interface-nya memang sangat mudah Kalau swipe ke bawah akan nampilin pesan yang masuk Sedangkan untuk melihat menunya cukup swipe ke kanan Untuk melihat fiturnya Di sini banyak ya Ada berbagai pilihan fitur olahraga Seperti tadi awal aku udah tersebut Dan tambahannya ada remote kamera Cuaca Melihat isi pesan Musik kontrol Pilihan time majam Timer Setelan di dalamnya Ada pengatur kontras layar Silent mode Dan reset Terakhir ada menu Untuk menonaktifkan smartwatchnya Nah biar optimal dalam pemakaian smartwatch ini Kita harus install satu aplikasi yang bernama David Atau kalian bisa scan Untuk download aplikasinya yang ada di buku petunjuk tadi Nah aku udah install nih aplikasi Davidnya Kita buka Pas pertama isi dulu data pribadi kita Dan tap aja izinkan permission appnya Jika udah seperti ini Tap aja menambahkan Nyalakan bluetooth Nah pada tahap ini Smartphone akan mencari perangkat smartwatch di sekitar Tap aja nama pantom Dan sekarang smartwatchnya udah terhubung dengan aplikasi Di halaman awal aplikasi ini Kita bisa melihat lebih detail mengenai aktivitas yang telah dilalui bersama smartwatch ini Misalnya setelah mendeteksi detak jantung Atau fitur olahraga yang telah dipakai Kemudian jika kita tap gambar jam di bawah ini Terdapat semacam setelan untuk mengatur watch face Nah keunggulan pantom Fit Me ini Kita bisa memilih lebih dari 60 watch face Yang bisa kamu unduh di aplikasi Proses unduhnya juga cukup singkat Ya sekitar 15 detikan aja Kemudian kita bisa atur notifikasi Aplikasi yang terinstal di smartphone kita Supaya bisa muncul di smartwatch Mengatur alarm juga bisa Nah inilah fitur remote kamera yang pasti bakalan berguna Jika ingin berselfie dalam jarak jauh Buka aja fitur jepret di dalam aplikasinya Maka akan aktif kamera Di layar smartwatch Secara otomatis akan menampilkan tombol shutter Menu lainnya Menu lainnya disini bisa mengatur format tampilan jam Cuaca dan sebagainya lah Oh iya yang paling bawah Yaitu updater untuk firmwarenya Tapi semenjak awal saya pakai sampai video ini dibuat Saya belum pernah mendapatkan update firmware Kalau kita klik sebelahnya Di bawah ini ada profil kita Dan tentang aplikasinya gitu lah Setelah pemakaian kurang lebih 4 hari Smartwatch ini tidak mengalami kendala seperti delay notifikasi Semua notif aplikasi dari HP Semuanya masuk lancar Dan kalau ada telepon masuk Cuma notif doang Gak bisa dijawab langsung oleh smartwatch Dan jika ada pesan masuk Baik itu dari aplikasi chatting dan SMS Bisa sih kita cek di menu pesan ini Dan cuma nampilin 3 pesan terakhir yang telah diterima Padahal dalam aplikasi chatting saya Masih banyak chat yang belum dihapus Fitur tracking olahraga juga sangat berguna Biasanya saya sering berlari di pagi hari Dan hasilnya ya samalah Kayak brand smartwatch yang udah terkenal lah Jadi ya mirip-mirip lah Tracking oksigen darah juga lancar Heart rate juga oke Oh iya Kalau ngomongin daya tahan baterai Cukup hemat lah untuk ukuran 180 mAh Pemakaian selama 4 hari aja Baterai belum minta untuk di-charge Dan untuk standby-nya Piatta mengklaim bisa bertahan hingga 300 jam Mungkin ini berkat high efficiency performance chipset Yang ditanam di dalam smartwatch ini Sehingga mulai dari ngejalanin fitur Dan konsumsi baterainya cukup baik Oh iya Piatta Phantom Fit Me ini Udah dibekali dengan sertifikasi IP68 Yang artinya bisa diajak untuk berenang Kan ada fitur berenang di dalamnya Jadi ya cukup kuat dan aman lah dipakai dalam segala kondisi cuaca Selama pemakaian juga Saya belum menemukan adanya goresan pada layar sentuhnya Karena pantong Fit Me ini Udah dilapis kaca tempered glass Yang bisa tahan dengan goresan ringan Tapi kalau kepentok dan terjatuh sih Tetap aja bakalan retak Fitur lainnya seperti remote music Sangat berguna Karena saya sering mendengarkan musik pakai perangkat bluetooth Jadi cuma diatur di smartwatchnya aja Untuk next, previous, dan pause Jika kamu pengguna Spotify dan jokes Juga bisa diatur melalui smartwatch ini Mungkin kelemahannya Menurut saya Ya di layarnya aja Yang gak semuanya full Jadi cuma ada di tengah-tengah aja Yang berbentuk kotak Dan juga tidak bisa nampilin nama judul lagu Yang sedang diputar Plus jika dilihat Di bawah terik matahari Layarnya mulai kelihatan gelap gitu Padahal kontrasnya udah saya penuhin Segala kelebihan dan kekurangannya Menurutku pantom Fitme ini Sangat worth it banget untuk dimiliki Selain desainnya bagus mirip Merk smartwatch mahal Fiturnya juga tak kalah menarik Cukup keluarin budget Satu jutaan Udah bisa dapetin smartwatch keren ini Tapi saya lihat saat ini Piata sedang mendiskon harganya Yaitu cuma 400 ribuan Udah bisa dapetin jam pintar ini Lumayan tuh bisa hemat Ya sekitar 600 ribuan Tidak lupa juga Piata selalu mengkapar semua produknya Dengan garansi selama 12 bulan Tanpa batasan pergantian unit Oh iya Jika kamu berminat Link pembeliannya Juga telah saya sertakan Di kolom deskripsi Oke sekian dulu ya Untuk video hari ini Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ya Video ini ke teman kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax